Ijasa anak ditahan sekolah selama dua tahun puluhan warga tak mampu di Kecamatan Tanah Sarial, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu siang mendatangi kantor anggota dewan setempat. Mereka terpaksa mengadu lantaran di desak sekolah untuk membayar tunggakan biaya kelulusan. Sebelumnya, mereka berasal dari orang tua murid tingkatan SMP dan SMK yang tercatat sebagai golongan warga tak mampu. Padahal dalam peraturan pemerintah, warga tak mampu memiliki hak terbebas dari beban biaya sekolah. Akibatnya para pemuda ini kini terpaksa menganggur selepas tamat sekolah. Mereka kesulitan melamar kerja lantaran bekal ijasa aslinya tertahan di sekolah.